Kemelut Belambangan Jili 17 Ketika Sietiong dan S.W.I. Hang memasuki ruangan dalam rumah itu, mereka berdua melihat betapa penghuni rumah itu agaknya telah bersiap-siap untuk pergi. Banyak terdapat buntalan pakaian dan barang-barang berharga bertumpuk di pendapat di dalam ruangan tanpa Kisarwaguna, Ratna Manohara, Bagus Sajiwo, dan Joko Darmonoduduk dan agaknya menanti mereka berdua. Kisarwaguna mempersilahkan dua sejoli itu mengambil tempat duduk, dan Kisarwaguna berkata kepada mereka berdua. Nak Sietiong dan Nona S.W.I. Hang, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua yang telah membantu perguruan Ria Pawitra menghadapi penyerbuan orang-orang Belambangan. Paman, perbuatan kami itu sudah semestinya kami lakukan sebagai suatu kewajiban, kata Sietiong. Benar, Paman, kata pula S.W.I. Hang menyambung ucapan tunangannya. Bukan hanya kewajiban membela yang benar, melainkan terutama sekali karena orang-orang Belambangan itu pun musuh saya. Saya harus membalas dendam karena kematian ayah saya yang dibunuh oleh mereka. Kini Bagus Sajiwa berkata kepada mereka dengan suara lembut. S.W.I. Hang seperti pernah ku katakan kepadamu, kematian Paman Tan Bengki terjadi karena beberapa sebab yang berkaitan. Pertama sekali karena Kam Leng yang marah kepada mendiang ayahmu. Kam Leng mengajak orang-orang Belambangan untuk menyerang perahu kita, tentu saja Kam Leng bermaksud untuk membunuh Paman Tan Bengki dan Sietiong, lalu menawan dan memaksamu menjadi istrinya. Adapun orang-orang Belambangan suka bekerja sama dengan dia karena besar kemungkinan kami berdua, aku dan Joko, dianggap sebagai Matu Matu Mataram yang menjadi musuh Belambangan. Jadi sesungguhnya, kematian ayahmu bukan disebabkan oleh orang-orang Belambangan, melainkan oleh Kam Leng. Apa yang dikatakan Bagus itu benar, Hang Moi? Kukira tidak semestinya kalau kita melibatkan diri dalam permusuhan antara Kadipatan Belambangan dan Mataram. Banyak urusan dan pekerjaan menanti kita dituban, dan tentang Kam Leng yang curang itu, masih ada waktu bagi kita untuk menghukumnya. Kisar Waguna berkata, apa yang dikatakan Naksietiong itu benar, Nona? Musuhmu bukan Belambangan, melainkan Kam Leng itu, seperti yang aku dengar dari penuturan anak Mas Bagus Sajiwo. Urusan Belambangan adalah pemberontakan terhadap Mataram dan engkau tidak perlu mencampurinya. Kami telah mengambil keputusan untuk segera meninggalkan tempat ini dan mengungsi ke daerah di luar wilayah Belambangan karena kalau kami masih tinggal di sini, pasukan Belambangan yang besar sekali jumlahnya tentu akan segera datang dan menggempur kami. Tentu saja, dengan jumlah kami yang kecil, melawan ribuan tentara Belambangan, sama dengan membunuh diri. Kami sudah membuat persiapan dan berkemas, mendengar ucapan mereka, SW Ihang dapat mengerti dan tidak membantah lagi ketika Sietiong mengajak ia pulang ke Tuban. Demikianlah, pada hari itu juga, Kisar Waguna dan semua murid perguruan Dria Pawitra meninggalkan perkampungan mereka di tepi teluk Gerajagan. Mereka menuju ke barat untuk keluar dari wilayah Belambangan agar terbebas dari ancaman Belambangan. Atas bujukan dan desakan Ratna Manohara, Joko Darmono akhirnya setuju untuk sementara ikut dengan rombongan Dria Pawitra mengungsi ke barat. Bagus Sajiwo juga menuruti ajakan Joko Darmono dan permintaan Kisar Waguna untuk ikut pula. Anak Mas Bagus Sajiwo, karena terpaksa oleh tindakan Kadipaten Belambangan, kami yang semula tidak ingin mencampuri pemberontakan Belambangan terhadap Mataram. Kini kami akan membantu Mataram. Di antara kita ada persamaan pendapat, yaitu bahwa Kadipaten Belambangan dipimpin orang-orang dari golongan sesat. Oleh karena itu, kami harap Nika suka untuk sementara mengungsi ke barat, keluar dari daerah kekuasaan Belambangan untuk kemudian menyusun rencana bagaimana untuk dapat membantu Mataram dan menentang gerakan Belambangan yang angkara murka, demikian antara lain Kisar Waguna membujuk dan terutama sekali. Karena Joko Darmono sudah memutuskan ikut pergi mengungsi, dia pun akhirnya ikut pula rombongan itu. Sietiong dan S.W. Ihang juga meninggalkan perkampungan Ria Pawitra dan berpidah dari rombongan itu untuk kembali ke Tuban. Atas nasihat Bagus Sajiwo, S.W. Ihang tetap menyamar sebagai seorang pemuda agar perjalanan dua sejoli itu tidak mengalami banyak gangguan perjalanan mereka. Dugaan Kisar Waguna memang tepat. Beberapa hari setelah semua murid Ria Pawitra pergi mengungsi meninggalkan Teluk Gerajagan, datang pasukan Belambangan yang terdiri dari 500 orang menyerbu perkampungan Ria Pawitra. Akan tetapi pasukan itu mendapatkan perkampungan yang kosong. Untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan mereka, Dwi Kala dan para pimpinan pasukan lalu membakar perkampungan itu, baru meninggalkannya. Setelah melakukan perjalanan selama belasan hari dengan cepat, hanya berhenti di waktu malam, dan memilih-milih tempat di luar daerah Belambangan yang tepat, akhirnya rombongan Ria Pawitra. Menemukan sebuah bukit di pegunungan selatan, yang disebut Bukit Parangsari. Mereka lalu memilih tempat ini sebagai tempat tinggal yang baru dan mereka membangun sebuah perkampungan di lareng bukit. Selama dalam perjalanan itu, Bagus Sajiwo melihat kenyataan yang membuat dia terkadang senyum sendiri. Hatinya ikut merasakan girang melihat betapa akrabnya hubungan antara Joko Darmono dan Ratna Manohara. Kedua orang itu seringkali dia dapatkan sedang bercanda dan tertawa-tawa, bahkan pernah dia melihat mereka bercubit-cubitan. Akan tetapi mereka segera menghentikan canda mereka dan tampak alim dan serius kalau di depan orang lain. Tahulah ia bahwa Joko Darmono dan Ratna Manohara saling jatuh cinta dan dia merasa girang. Gadis itu memang pantas menjadi jodoh Joko Darmono. Kalau tadinya dia merasa suka memiliki sahabat Joko Darmono yang lincah gembira dan gagah perkasa itu, kini dia merasa semakin suka karena dicampuri perasaan iba setelah pemuda tampan itu kematian gurunya yang merupakan pengganti ayah bundanya. Juga selama menemani mereka mengungsi meninggalkan daerah lambangan, Bagus Sajiwo melihat kenyataan bahwa para warga Dria Pawitra memang merupakan sekumpulan orang gagah dan berwatak pendekar. Maka dia pun merasa kagum kepada kisar Waguna dan Ratna Manohara, terutama kepada gadis cantik itu. Gadis ini pendiam dan serius, membuat kecantikannya tampak agung dan anggun. Dia sudah melihat sendiri kedikdayaan gadis ini ketika dalam menandingi paman gurunya sendiri, yaitu Bagawan Sarwatama yang pernah ia temui ketika orang itu membunuh sakit Rimurid Dria Pawitra. Jelas bahwa Ratna telah menguasai ilmu dari perguruannya dengan baik sekali dan menjadi seorang gadis tangguh yang gagah perkasa. Cocok dan serasi sekali kalau menjadi jodoh Joko Darmono, sahabatnya yang juga memiliki kepandaian tinggi itu. Dengan kerja keras, dalam waktu beberapa hari saja para murid Dria Pawitra telah dapat membangun rumah-rumah sederhana di lareng bukit sehingga merupakan sebuah perkampungan baru. Pada suatu sore, setelah membantu kesibukan membuat penyelesaian terakhir pada rumah induk, Bagus Sajiwo dan Kisarwaguna duduk di pendapa rumah induk itu. Tiba-tiba mereka melihat Joko Darmono dan Ratna Manohara jalan berdampingan menuju ke sebelah rumah di mana Ratna Manohara akan membuat sebuah taman. Untuk membuat taman. Di situ, mereka terpaksa mengangkut tanah dari bagian yang tanahnya. Tebal dipindahkan ke sebelah rumah agar tanaman dapat tumbuh subur. Tanah di situ tidaklah begitu baik karena mengandung kapur. Melihat Bagus Sajiwo tersenyum lebar, Kisarwaguna bertanya, Anak Mas Bagus, mengapa Andika tersenyum Bagus Sajiwo terkejut, tidak menyangka bahwa senyumnya mendapat perhatian Kisarwaguna. Ah, Anu, Paman, saya senang sekali melihat Joko demikian akrab dengan Nimas Ratna, Kisarwaguna mengerutkan alisnya. Mengapa Andika merasa senang sekali, Anak Mas mengapa, Paman? Tentu saja saya senang sekali. Saya melihat Joko Darmono cocok sekali dengan Nimas Ratna, mereka merupakan pasangan yang serasi, keduanya sakti dan gagah perkasa, juga tampan gagah sedangkan Nimas Ratna Manohara cantik jelita dan dikdaya, Kisarwaguna diam saja dan tampak termenung agak lama. Kemudian dia mengangkat mukanya yang tadi ditundukan, memandang kepada Bagus Sajiwo. Pandang matanya tajam penuh selidik. Melihat sepasang metu Kisarwaguna menatapnya seperti itu. Bagus Sajiwo diam-diam merasa heran dan dengan pandang matanya dia bertanya-tanya. Anak Mas Bagus, berapakah usia Andika sekarang ditanya usianya secara tiba-tiba begitu? Bagus Sajiwo menjadi semakin heran, akan tetapi dia menjawab juga. Kalau tidak salah, saya berusia hampir 21 tahun, Paman, maafkan aku, Anak Mas, kalau aku banyak bertanya tentang keadaanmu. Akan tetapi aku ingin sekali mengetahui apakah anak Mas Bagus Sajiwo sudah beristeri, ataukah sudah bertunangan Bagus Sajiwo tersenyum dan menggeleng kepalanya. Belum, Paman, akan tetapi, tentu ayah ibumu sudah mendapatkan seorang gadis pilihan mereka untuk kelak menjadi istrimu, bukan kembali Bagus Sajiwo menggeleng kepalanya. Saya kira tidak, Paman. Saya yakin bahwa ayah ibuku tidak akan memaksakan sesuatu kepada saya, terutama soal perjodohan, akan tetapi sungguh aneh, Anak Mas. Andika adalah putra tunggal kita zamanik yang terkenal dengan julukan si pecut bajerah kirana, ibu munyiretno Susilo juga terkenal sebagai seorang wanita. Sakti Andika sendiri seorang pemuda sakti mandraguna dan usia. Andika sudah cukup dewasa untuk memasuki kehidupan berumah tangga, beristeri dan beranak, Bagus Sajiwo menghela nafas panjang. Sama sekali belum terpikirkan oleh saya untuk berumah tangga, Paman, diam-diam di dalam hatinya, ketua Dria Pawitra itu merasa lega dan girang sekali. Sejak pertemuan pertama dengan Bagus Sajiwo, sudah timbul keinginan dalam hatinya untuk menjodohkan anak tunggalnya, Ratna Manohara, dengan pemuda ini. Apalagi setelah dia menyaksikan sendiri betapa saktinya pemuda putra pendekar pecut sakti bajerah kirana itu. Pemuda yang menjadi putra pasangan pendekar sakti yang terkenal sebagai pahlawan dan berwatak satya, sakti mandraguna, berwajah cukup ganteng dan gagah, dan ternyata sekarang masih belum menikah dan belum terikat perjodohan dengan gadis lain. Alangkah akan bahagianya hatinya kalau dapat memiliki mantu seperti pemuda ini, berbesan dengan kita jomanik yang terkenal. Kalau menurutkan dorongan hatinya, ingin sekali dia pada saat itu juga mengeluarkan isi hatinya kepada Bagus Sajiwo. Akan tetapi dia menghandiri. Kalau dia menyatakan keinginannya kepada Bagus Sajiwo dan pemuda itu mau menerimanya sebagai ayah mertuanya, tentu saja hal itu akan membuatnya berbahagia sekali. Akan tetapi bagaimana kalau pemuda itu menolak? Dia tentu akan merasa malu bukan main. Tidak sepatutnya kalau pihak wanita yang melamar pria. Selain itu, dia harus mengingat akan puterinya sendiri. Ratna Manohara adalah seorang gadis yang biarpun lembut, sopan dan pendiam, namun berhati keras kalau mempertahankan pendiriannya. Melihat ketua Dria Pawitra itu berdiam diri, Bagus Sajiwo yang tidak ingin meneruskan pembicaraan mengenai dirinya, lalu membelokan percakapan. Paman, saya telah mengenal Joko Darmono dengan baik. Kami menjadi sahabat yang akrab sekali. Saya tahu bahwa dia adalah seorang pemuda yang selain tampan, juga sakti mandraguna. Sungguh kasihan sekali nasibnya. Begitu bertemu dengan gurunya di sini, gurunya tewas dan dia hidup sebatang kera, kisar waguna menghela nafas panjang. Aku pun merasa kasihan dan menyesal sekali, anak mas. Dahulu, sekitar 20 tahun yang lalu, aku sudah mengenal Nini Kunti Garba dan sekarang, Joko Darmono yang menjadi muridnya membela perguruan kami, bahkan Nini Kunti Garba tewas ketika bertempur membela pihak kami, memang benar, Paman. Sungguh Joko Darmono berjasa besar terhadap Ria Pawitra sehingga dia mengorbankan gurunya yang menjadi pengganti orang tuanya. Mengingat akan itu semua, Paman, bukankah sudah tepat sekali andai kata Joko Darmono menjadi jodoh Nimas Retno Manohara? Apalagi melihat hubungan di antara mereka begitu akrab. Mendengar ucapan bagus sajiwo, orang tua itu menghela nafas panjang sebelum menjawab. Mestinya begitu, anak mas. Hanya sayang ada beberapa kendala yang membuat aku ragu dan belum berani mengambil keputusan. Pertama, walaupun aku dulu mengenal Nini Kunti Garba, namun aku tidak pernah mengenal Joko Darmono dan baru sekarang aku mengetahui bahwa mendiang Nini Kunti Garba mempunyai seorang murid laki-laki. Aku belum mengenal dan belum mengetahui benar bagaimana watak Joko Darmono walaupun Andikat telah mengatakan bahwa dia berbudi baik. Kedua, urusan. Perjodohan ini harus diketahui lebih dulu dan disetujui anakku Ratna Manohara. Dan yang ketiga dan inilah yang meragukan hatiku adalah bahwa dulu aku mengenal Nini Kunti Garba sebagai seorang yang berwatak aneh dan keras sekali, juga amat kejam terhadap musuh-musuhnya, walaupun dia bukan termasuk golongan sesat atau jahat. Aku khawatir kalau wataknya yang amat kejam itu ia turunkan atau wariskan kepada muridnya itu, diam-diam bagus sajiwa harus mengakui bahwa keraguan kisar waguna itu cukup beralasan maka dia tidak menyinggung lagi urusan perjodohan antara Joko Darmono dan Ratna Manohara. Mereka lalu berbicara tentang pemberontakan yang sedang dipersiapkan oleh belambangan terhadap Mataram. Kisar waguna menyatakan bahwa dia akan mempersiapkan para murid untuk kelak membantu Mataram apabila belambangan dan sekutunya mulai melakukan penyerban ke dalam wilayah Mataram. Kami harap Nika dan Joko Darmono dapat bekerjasama dengan kami untuk membantu Mataram menghadapi belambangan, anak mas. Sesungguhnya, tadinya kami sama sekali tidak mempunyai niat untuk terlibat dalam pertentangan antara kadipatan belambangan dan kerajaan Mataram. Akan tetapi, setelah kami dimusuhi belambangan karena tidak mau membantu mereka memusuhi Mataram sehingga kami kehilangan 9 orang murid yang tewas, maka kami tidak dapat tinggal diam dan harus menentang belambangan, membantu Mataram, maafkan saya, Paman. Saya sendiri ingin bergerak bebas dalam perjuangan saya membela kerajaan Mataram. Kalau saya bergabung dengan perguruan Paman atau bahkan dengan pasukan Mataram sekalipun, saya tidak akan dapat bergerak bebas. Saya tidak akan ikut bertempur seperti para prajurit. Melihat betapa belambangan didukung banyak orang sakti Mandraguna, maka tugas saya adalah menghadapi dan menentang mereka, orang-orang sakti Mandraguna yang menyalahgunakan kepandayan mereka untuk bertindak sewenang-wenang. Saya akan membujuk Joko Darmono, mungkin dia mau bekerja sama dengan perguruan Paman. Kisar Waguna tentu saja merasa kecewa karena dia berniat untuk mendekatkan puterinya dengan pemuda ini. Dia tidak percaya kalau pemuda ini tidak akan tertarik dan jatuh hati kepada puterinya. Banyak sekali pemuda yang tergila-gila kepada puterinya, akan tetapi Ratna selalu menolak pendekatan pemuda. Manapun, kalau keduanya sudah saling suka, tentu akan lebih mudah menjodohkan mereka. Akan tetapi tidak menyimpan kekecewaannya dalam hati. Mereka lalu bicara tentang kekuatan kadipatan belambangan dan Bagus Sajiwo mendapat banyak keterangan dari Ketua Dria Pawitra ini, walaupun dia juga sudah mendapat banyak keterangan tentang persekutuhan di belambangan itu dari Joko Darmono. Sementara itu, di dalam taman yang sedang dibangun Ratna, gadis itu membersihkan tanah di situ, dibantu oleh Joko Darmono. Joko Darmono sudah pulih kembali ketenangan dan kelincahannya. Kedukaan tidak akan dapat bertahan lama dalam hati gadis periang yang menyamar pria ini. Kesedihannya ditinggal mati gurunya juga sudah hampir dapat ia lupakan. Eh, Niken, Hush! Engkau pikun amat sih! Sudah berulang kali ku katakan agar engkau jangan menyebut Niken kepadaku, tetapi Joko Darmono, dan engkau lupa a-a terus. Terlalu engkau, Ratna. Kalau sampai Bagus Sajiwo mendengarnya, kan celaka aku Joko Darmono cemberut. Eh, kenapa sih, nih, eh, Joko? Kalau kakang Mas Bagus Sajiwo mendengarnya dan tahu bahwa engkau perempuan, kenapa? Bukankah itu akan jauh lebih baik bagimu? Baik apanya Joko memandang dengan alis berkerut. Tentu saja lebih baik. Engkau dan kakang Mas Bagus tampak begitu akrab. Ketika kalian saling bertemu dan melihat keduanya selamat, aku melihat kakang Mas Bagus begitu gembira dan bahagia. Kalau dia melihat bahwa engkau seorang gadis, jangan. Aku takut, aku khawatir, eh. Engkau ini aneh sekali. Mengapa khawatir? Mengapa takut kalau kakang Mas Bagus Sajiwo mengetahui bahwa engkau seorang gadis yang menyamar sebagai pria aku, bahwa aku lalu akan diadalam. Aku takut, akan kehilangan dia, Ratna. Aku khawatir, kalau dia mengetahui seorang wanita, dia tidak mau bergaul dekat dengan aku lagi. Aku takut dia meninggalkan aku, Ratna. Suara Joko Darmono agak gemetar, membuktikan bahwa hatinya ia merasa gelisah. Ratna memandang sahabatnya dan merasa ibadah terharu, akan tetapi juga geli. Ia menaruh kedua tangannya di atas pundak Joko Darmono dan berkata, Lirih, Nikan Darmini, engkau amat mencinta Bagus Sajiwo, bukan wajah Joko Darmono berubah merah dan dia tersenyum malu, mengangguk. Aku, tergila-gila kepadanya, Ratna, akunya dengan jujur. Sejak pertama kali bertemu dan berkenalan, kedua orang gadis ini memang sudah merasa saling cocok dan saling suka. Ketika mereka keduanya menjadi tamu dalam pertemuan yang diadakan Adipati Belambangan, keduanya sepaham dan menolak ajakan Belambangan untuk bergabung dan menentang Mataram. Dan dia juga mencintamu. Dia sayang kepada Joko Darmono. Karena itulah aku takut untuk membuka rahasia penyamaranku kepadanya, Ratna. Dia sayang kepada aku sebagai Joko Darmono. Bagailah mana kalau aku kehilangan rasa sayangnya kalau aku menjadi Nikan Darmini. Ah, Nikan, jangan begitu. Aku yakin bahwa kakang Mas Bagus Sajiwo pasti akan sayang padamu. Pemuda mana yang tidak sayang kepada gadis yang cantik jelita dan perkasa seperti kamu. Biarlah aku yang akan mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah Nikan Darmini yang cantik jelita, jangan. Sekali lagi, jangan buka rahasia dan jangan panggil aku Nikan. Awas, kalau engkau membuka rahasia penyamaranku, aku akan menganggap engkau musuhku, bukan lagi sahabat Ratna mengangkat kedua tangannya dan tersenyum. Sabae dan tenanglah, nih, eh, Joko tentu saja aku tidak akan membuka rahasia penyamaranmu kalau engkau tidak menyetujuinya. Akan tetapi, apakah selamanya engkau akan tetap menjadi Joko Darmono untuk kakang Mas Bagus Sajiwo? Lalu bagaimana engkau akan dapat mengetahui apakah dia mencintanikan Darmini atau... Tidak kalau engkau tetap menjadi Joko Darmono terus biarlah. Aku lebih suka menjadi Joko Darmono selama hidupku asal selalu dapat berdampingan dengan dia, daripada menjadi Nikan Darmini akan tetapi dia lalu menjauhkan diri dariku, aneh, aneh sekali. Cintamu membuat engkau menjadi aneh dan tidak lumrah orang, Joko biar saja aneh, asal hatiku senang akan tetapi, kalau engkau tetap dianggap sebagai seorang laki-laki oleh kakang Mas Bagus Sajiwo, pada suatu waktu tentu dia akan bertemu dengan seorang gadis dan jatuh cinta kepada gadis itu tiba-tiba wajah Joko Darmono berubah merah sekali, sepasang matanya yang indah itu terbuka lebar dan mencorong penuh kemarahan, sepasang bibirnya terkatup kuat-kuat, lalu terdengar suaranya mendesis seperti ular menyemburkan bisa sebelum terdengar kata-katanya. Tidak mungkin. Kalau ada seorang wanita berani merampasnya dariku, akan kubunuh wanita itu. Kedua tangannya terkepal, hidungnya kembang kempis, bibirnya terkatup dan matanya mencorong. Ratna bergidik melihat sikap sahabatnya itu dan ia. Maklum bahwa Nikan Darmi ini pasti akan melaksanakan ucapan dan acamannya itu. Cinta dapat membuat seorang wanita menjadi gila, pikirnya. Sudahlah, jangan marah dulu, Joko. Tidak ada yang mau merampas diadarimu. Kalau engkau marah-marah begini, rupamu menjadi jelek dan aku pun ngeri melihatmu. Hayo kita ke rumah, sejak mulai gelap. Untuk menyabarkan dan menenangkan sahabatnya itu, Ratna lalu menggandeng tangannya dan ditariknya, menuju ke rumah Kisarwaguna. Di pendapa, Bagus Sajiwa berkata kepada Kisarwaguna. Paman, lihat, puterimu demikian akarapnya dengan Joko Darmono. Kisarwaguna memandang dan dia mengerutkan alisnya melihat puterinya bergan dengan tangan amat mesranya dengan Joko Darmono. Karena senja mulai gelap dan dipasangi lampu, maka Ratna dan Joko tadi dari jauh tidak melihat adanya orang di pendapa. Setelah dekat dan melihat bahwa Bagus Sajiwa dan Kisarwaguna duduk di situ, Joko Darmono cepat melepaskan tangannya yang digandeng Ratna. Dengan alis berkerut dan suara digin kisarwaguna menegur puterinya. Ratna, senja telah. Mulai gelap dan engkau belum juga pergi mandi? Nyalakan dulu semua lampu penerangan dan siapkan santapan untuk malam nanti, baik, kanjeng ramah, jawab Ratna halus dan ia lalu masuk ke dalam rumah yang baru selesai dibangun itu. Masih sederhana, akan tetapi sebagai rumah induk, bangunan tempat tinggal Ketua Dria Pawitra ini lebih besar daripada pondok-pondok lain yang menjadi tempat tinggal para murid. Setelah berada berdua saja, Bagus Sajiwa berkata kepada Joko Darmono. Joko, aku ikut kegembira melihat hubunganmu yang amat akrab dan mesra dengan Nimas Ratna Manoharahem, tentu saja akrab. Bukankah kita telah menjadi sahabat baik keluarga Dria Pawitra? Kita senasib, sama-sama dimusuhi persekutuan belambangan, Bagus Sajiwa tersenyum. Tentu saja kita telah menjadi sahabat baik mereka dan terutama sekali engkau telah menjadi sahabat baik Nimas Ratna. Kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi dan cocok sekali, Joko. Aku ikut merasa gembira dan ku ucapkan selamat, Joko. Joko Darmono membelalakan sepasang matanya. Eh, apa-apaan engkau mengucapkan selamat kepadaku? Untuk apa hem, jangan pura-pura lagi, Joko. Pandang mataku tidak akan menipuku. Engkau dan Nimas Ratna jelas saling mencinta. Sebaiknya diresmikan saja, Joko. Aku bersedia untuk menjadi walimu dan mengajukan pinangan kepada Paman Sarwaguna agar ikatan perjodohanmu dengan Nimas Ratna diresmikan. Kalau engkau berbahagia, aku pun ikut senang sekali, Joko, meminang Ratna. Untuk menjadi jodohku, engkau gila, bagus-bagus Sajiwa tertegun. Dia tidak merasa heran kalau Joko Darmono memaki dia gila. Pemuda itu memang bersikap keras dan ugal-ugalan yang membuat dia merasa heran adalah sikap Joko Darmono yang tampak marah. Akan tetapi dia tersenyum. Joko, tidak perlu berpura-pura. Bukan aku yang gila, melainkan engkau yang sudah tergila-gila kepada Nimas Ratna. Hayo, coba kalau engkau dapat menyangkal Joko Darmono mengerutkan alisnya dan memandang wajah bagus Sajiwo penuh selidik. Mereka duduk berhadapan terhalang meja dan saling dapat menatap wajah satu sama lain yang diterangi sinar lampu gantung di atas meja. Bagus, engkau iri, cemburu. Aku lihat engkau akrab sekali dengan Paman Sarwaguna. Kalau dia ingin mencari mantu, pasti engkau yang akan dipilihnya. Engkau bilang bahwa aku tergila-gila kepada Ratna, itu hanya untuk menutupi bahwa sebetulnya engkau yang tergila-gila kepadanya, bukan? Ratna Manohara cantik jelita dan ayahnya suka kepadamu. Kalau engkau yang meminang, pasti akan diterima dengan senang oleh mereka. Jangan menyangka yang bukan-bukan, Joko. Engkau tahu bahwa aku sama sekali belum berpikir tentang perjodohan. Jangan anggap aku sainganmu. Kalau memang engkau saling mencinta dengan Nimas Ratna Manohara, lanjutkanlah dan jangan sungkan kepadaku. Joko Darmono tersenyum dan Bagus Sajiwo merasa heran. Baru saja sahabatnya itu marah-marah, kini tiba-tiba tersenyum cerah dan suaranya juga terdengar gembira. Sudahlah, hentikan bicara tentang Ratna. Kasihan kalau ia menjadi bahan pembicaraan kita. Sekarang yang terpenting, kapan kita akan melanjutkan pejalanan kita, Bagus. Mendengar suara Joko Darmono yang bersungguh-sungguh itu, Bagus Sajiwo merasa heran. Sahabatnya ini agaknya tidak merasa berat meninggalkan Ratna, padahal tadi tampak akrab dan mesra ketika bergan dengan tangan. Cintakah Joko dan Ratna, atau tidak? Bagus Sajiwo mengerutkan alisnya. Dia akan merasa tidak senang kalau Joko Darmono mempermainkan Ratna, bersikap mesra merayu dan kalau gadis itu sudah tertarik lalu ditinggalkan begitu saja. Akan tetapi mengenal watak yang aneh dan terkadang pemarah dari Joko Darmono, Bagus Sajiwo hanya menyimpan keheranan dan rasa penasaran dalam hatinya. Kalau memang engkau menghendaki, besok pagi pun boleh kita pergi meninggalkan tempat ini, Joko. Ternyata Joko Darmono tidak tapak terkejut atau kecewa mendengar ucapan ini, seolah meninggalkan tempat itu, meninggalkan Ratna merupakan hal biasa baginya. Kita akan pergi ke mana? Bagus aku ingin pergi ke Pasuruan karena kita sudah mendengar bahwa belambangan akan mulai gerakan mereka dengan menyerbu kadipatan Pasuruan. Apakah engkau juga akan pergi bersamaku ke sana? Tentu saja. Mengapa engkau bertanya begitu? Bagus. Apakah engkau tidak suka kalau aku pergi bersamamu? Ah, bukan begitu, Joko. Tentu saja aku suka pergi bersamamu. Akan tetapi kukira engkau. Ingin tinggal dulu beberapa lamanya di sini, hem, mau mengungkit Ratna lagi, ya? Sudah, jangan bicara lagi tentang itu. Bagus Joko Darmono cemberut dan tampak marah sehingga Bagus Sajiwa yang merasa heran tidak berani lagi menyinggung nama gadis itu. Sementara itu, di ruangan belakang juga terjadi percakapan menarik antara kisar Waguna dan Ratna Manohara. Gadis itu duduk di atas bangku, berhadapan dengan ayahnya yang berdiri sambil berjalan mondar-mandir dalam ruangan itu. Ratna, aku hanya ingin melihat engkau hidup bahagia, anakku. Ku harap engkau juga menjadi seorang anak yang sayang dan berbakti kepada ayahmu ini, dan juga ingin membahagiakan hati ayahmu. Hati ayahmu ini akan merasa berbahagia sekali dan dalam usia tuaku aku akan menyambut datangnya akhir kehidupanku ini dengan senyum kalau melihat engkau hidup berbahagia di samping seorang suami yang sempurna. Aku tidak salah memilih, Ratna, dan engkau pun tidak akan salah memilih kalau dapat menjadi istri anak Mas Bagus Sajiwo. Keputusan hatiku sudah bulat dan kalau engkau bersedia, aku akan pergi mengunjungi kita Jomanik untuk membicarakan urusan perjodohan ini dengan kedua orang tua anak Mas Bagus Sajiwo, Kanjeng Rama. Tadi sudah saya katakan bahwa saya sama sekali belum mempunyai keinginan untuk berumah tangga, kata gadis itu dengan suara lirih karena ia merasa takut kalau-kalau suaranya akan terdengar orang lain. Terutama sekali ia khawatir kalau-kalau Nikan Darmini akan mendengar niat ayahnya untuk menjodohkannya dengan bagus Sajiwo. Ratna, kata Kisarwaguna dengan suara lembut mengandung kasih sayang dan kesabaran. Ingatlah, anakku, usiamu sekarang sudah hampir 19 tahun, berarti sudah lebih dari cukup dan dewasa untuk berumah tangga. Selama 2-3 tahun ini engkau selalu menolak kalau ada pria yang melamar, dan aku tidak menyalahkanmu, Ratna karena memang aku juga belum melihat adanya pemuda yang pantas untuk menjadi jodohmu. Akan tetapi kalau engkau menjadi jodoh anak Mas Bagus Sajiwo, engkau akan hidup berbahagia sekali. Dia, seorang pemuda yang arif dan bijaksana, sakti mandraguna, cukup tampan dan gagah, keturunan suami istri pendekar besar pula. Ah, Ratna, aku tidak melihat adanya seorang pemuda yang lebih tepat untuk menjadi suamimu daripada anak Mas Bagus Sajiwo, Ratna Manohara menjadi bingung sekali. Apa yang harus ia katakan kepada ayahnya? Ia harus mengakui dalam hatinya bahwa ia juga amat kagum dan tertarik kepada Bagus Sajiwo, Satria muda yang bukan saja tampan gagah, akan tetapi juga sakti mandraguna dan bijaksana. Semua pujian ayahnya itu memang benar dan ia pun dapat membayangkan bahwa kalau ia menjadi istri Satria itu tentu hidupnya akan berbahagia. Akan tetapi, masih ternyiang di telinganya ketika Nikan Darmini mengancam akan membunuh wanita yang merampas Bagus Sajiwo. Ia bukan takut akan ancaman itu, akan tetapi bagaimana mungkin ia mau bersaing dengan Nikan Darmini untuk memperebutkan seorang pemuda? Memalukan sekali. Bagaimana, Ratna? Jawablah, maukah engkau kalau ku jodohkan dengan anak Mas Bagus Sajiwo? Engkau harus mengambil keputusan dan menjawab sekarang sebelum dia pergi meninggalkan kita. Ratna mengangkat mukanya memandang wajah ayahnya. Akan tetapi kan jeng ramah. Akan tetapi apalagi, Ratna kisar waguna mengerutkan alisnya. Jangan katakan bahwa engkau jatuh cinta kepada Joko Darmono. Terus terang saja aku tidak suka mempunyai mantu pemuda itu Ratna merasa geliakan tetapi disimpannya saja dalam hati dan ia ingin mengetahui mengapa ayahnya tidak suka kepada Joko Darmono. Kenapa, kan jeng ramah? Kenapa tidak suka kepada Joko Darmono? Bukankah dia juga seorang satria gagah perkasa dan tampan, juga sudah membantu Dria Pawitra menghadapi orang belambangan kisar waguna menghela nafas panjang? Tidak ku sangkal, Ratna. Joko Darmono memang gagah perkasa dan tampan pula. Juga dia telah berjasa membantu kita. Aku sama sekali bukan tidak senang kepada pribadinya, akan tetapi kalau aku teringat akan watak gurunya dahulu, aku jadi ragu. Kenapa, kan jeng ramah? Apakah gurunya, Nini Kunti Garba itu jahat? Tidak? Nini Kunti Garba memang tidak jahat. Akan tetapi dahulu aku mengenalnya sebagai seorang wanita yang berata aneh, keras dan kejam sekali terhadap orang yang dianggap musuhnya. Saking kejamnya, orang memberi julukan iblis bertina pencabut nyawa kepadanya. Aku khawatir watak itu menurun pada muridnya. Nah, itulah yang membuat aku ragu dan tidak suka kalau Joko Darmono menjadi jodohmu. Harapkan jeng ama jangan khawatir saya tidak akan menjadi jodoh Joko Darmono, kata Ratna dengan suara mantap. Wajah kisar waguna berseri, hatinya lega. Ah, jadi engkau tidak mencintanya seperti yang ku khawatirkan saya memang suka dan sayang sama padanya, akan tetapi kami hanya bersahabat dan akrab. Dia tidak akan menjadi jodoh saya, hal ini harapkan jeng ramah yakin benar, bagus. Girang hatiku mendengar pengakuanmu ini, Ratna. Jadi engkau setuju dengan niatku menjodohkanmu dengan anak mas Bagus Sajiwo nanti dulu, kan jeng ramah. Saya kira tidaklah begitu mudah. Andai kata saya setuju, kan jeng ramah masih melupakan dua hal yang akan menentukan, yaitu persetujuan Bagus Sajiwo sendiri dan persetujuan orang tuanya. Ha, itu soal menanti. Yang terpenting sekarang, engkau setuju Ratna merasa tidak enak sekali. Kalau ia berkeras menolak, ia tentu akan membuat ayahnya kecewa, menyesal dan bersedih. Ia tidak mempunyai alasan kuat untuk menolak. Alasan yang paling penting kuat adalah kalau ia bercerita tentang Joko Darmono yang sebetulnya adalah Nikan Darmini dan bahwa gadis itu amat mencinta Bagus Sajiwo. Akan tetapi ia sudah berjanji kepada Nikan Darmini untuk tidak membuka rahasianya. Bagaimana, anakku? Jawablah. Setujukah engkau kalau dijodohkan dengan anak mas Bagus Sajiwo Ratna Manohara menghela nafas panjang. Yah, terserah kepada kan jeng ramah sajalah setelah berkata demikian. Ia meninggalkan ayahnya dan menuju ke dapur untuk mempersiapkan makan malam. Kehidupan setiap orang manusia selalu dibayangi oleh konflik, bentrokan, konflik dalam batin sendiri yang dapat menimbulkan penyakit akibat jiwanya tertekan, stres, atau konflik dengan orang lain yang menimbulkan permusuhan sebagai buah kebencian. Konflik terjadi karena masing-masing mempertahankan kepentingan sendiri sehingga terjadilah bentrokan keinginan atau kepentingan. Setiap orang ingin dipenuhi keinginannya. Setiap orang ingin dipenuhi keinginannya, setiap orang ingin dilayani. Maka timbulah petentangan, timbulah perang. Dapatkah kita belajar untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri, atau setidaknya membagi perhatian terhadap semua kepentingan itu? Dapatkah kita membagi perhatian untuk melayani, bukan selalu ingin dilayani? Dapatkah kita juga memberi bukan selalu meminta? Sesungguhnya lah, memberi, dengan ikhlas lahir batin tentu saja, amat membahagiakan hati, jauh lebih membahagiakan daripada menerima. Memberi dengan ikhlas berarti pencurahan kasih sehingga yang menerima, dengan ucapan terima kasih berarti membuat pengakuan bahwa yang sudah diterima adalah kasih si pemberi, bukan menerima sekadar bantuan memberi dengan ikhlas berarti tanpa adanya pamrih untuk kesenangan diri pribadi. Memberi dengan ikhlas berarti menyalurkan berkat dari gusti Allah sehingga si pemberi mendapat tugas suci menjadi alatnya karena dia menyadari bahwa apapun yang dia berikan, baik berupa benda, tenaga, maupun pikiran, semua itu adalah milik gusti Allah. Jadi bukan miliknya yang diberikan kepada orang lain, melainkan milik gusti Allah. Jadi bukan dia yang memberi kepada orang lain, melainkan gusti Allah yang memberi melalui dirinya sebagai alat penyalurnya. KZ. Malam itu hujan turun dengan berasnya. Langit hitam pekat dan semua penghuni perkampungan baru Dria Pawitra berada dalam P, ondok masing-masing, bahkan lebih senang merebahkan diri dalam kamar berlindung dalam selimut karena hawanya dingin bukan main. Tidak terdengar suara orang atau kalau ada suara pun tidak akan terdenar karena tertutup gemuruh suara air hujan menimpa atap rumah, pepohonan dan tanah. Masih ditambah pula desah suara angin dan terkadang diselingi gelegar halilintar yang cahayanya menembus kegelapan untuk sedetik. Sejak lewat senja tadi, sehabis makan malam bersama Kisar Waguna, Bagus Sajiwo, dan Joko Darmono, Ratna Manohara merasa kepalanya agak pening dan ia memasuki kamarnya dan merebahkan diri di atas pembaringan. Ia merasa pening dan ini tentu akibat percakapan dengan ayahnya tadi tentang perjodohan itu, pikirnya. Sudah, ia tidak mau memikirkannya lagi dan lebih baik tidur agar kesehatannya pulih. Sebentar saja Ratna sudah tidur pulas. Menjelang tengah malam hujan berhenti. Cuaca masih gelap dan hawanya dingin menyusup tulang. Semua penghuni perkampungan Dria Pawitra sudah tidur pulas. Lima orang murid yang bertugas jaga malam itu juga lebih suka duduk berselimut sarung dalam gubuk penjagaan yang berada di sebelah dalam pintu gerbang perkampungan. Suasananya sunyi sekali. Tidak ada seorang pun melihat ketika dua sosok bayangan memasuki kamar Ratna Manohara. Dengan mudah dua orang itu memasuki kamar karena daun pintunya tidak dipalang dari dalam. Agaknya karena pening, Ratna lupa memalangi pintu kamarnya. Tak lama kemudian, dua sosok tubuh itu muncul keluar dari kamar dan menggotong tubuh Ratna Manohara yang dibungkus selimut. Agaknya gadis itu pingsan, karena tidak mungkin kalau dia tidur pulas dapat digotong dua orang begitu saja tanpa terbangun dan dua orang itu memakai pakaian jubah hitam. Dan celana hitam pula, muka mereka pun ditutupi kain hitam dan hanya tampak mati mereka dari balik kain yang dilubangi. Namun gerakan mereka tangkas dan langkah kaki mereka tidak menimbulkan suara membuktikan bahwa keduanya bukan orang biasa, melainkan orang-orang yang dikdaya. Juga tampak keringan saja mereka menggotong tubuh yang dibungkus selimut itu. Mereka keluar dari perkampungan Ria Pawitra tidak melalui pintu gerbang yang terjaga lima orang murid perguruan itu, melainkan dari belakang melalui kebon yang hanya dipagari bambu sebagai pagar sementara sehingga mudah bagi mereka untuk melompati pagar bambu yang tidak terlalu tinggi itu. Setelah agak jauh meninggalkan perkampungan menuju ke arah selatan, mereka berhenti dan seorang di antara mereka menyalakan sebatang obor. Dengan obor ini mereka dapat melanjutkan perjalanan menggotong tubuh Ratna Manohara yang masih belum sadar. Mereka menuju ke sebuah tebing bukit dan berhenti di depan sebuah gua yang besar. Banyak terdapat batu gunung besar di daerah itu. Mereka menggotong tubuh gadis itu memasuki gua yang ternyata cukup luas, tidak kurang dari empat tombak persegi luasnya dan tingginya ada dua. Pembak Di lantai terdapat banyak damen, batang padi kering, yang seolah menjadi tilam tebal. Mereka menurunkan tubuh Ratna di sudut gua, di atas rerumputan kering yang cukup bersih. Kini seorang dari mereka mengeluarkan segulung besar tali terbuat dari kulit sapi yang amat kuat lalu dengan hati-hati dia mengikat kedua kaki tangan Ratna dengan tali itu. Kalau hanya diikat tali serat atau bambu saja, kiranya akan dapat direnggut putus oleh gadis sakti itu. Akan tetapi tali kulit sapi ini selain lihat, juga lentur dan agak mulur sehingga biarpun orang yang memiliki tenaga lebih kuat dari Ratna, masih akan sulit untuk dapat melepaskan diri dari ikatannya. Orang itu mengikat dengan kuat namun berhati-hati agar kulit kaki dan tangan gadis itu tidak sampai terluka. Untuk menjaga ini, dia menggunakan kain tebal untuk melindungi kulit pergelangan kaki tangan itu dari gigitan ikatan tali yang amat kuat itu. Kemudian, dua orang yang berpakaian serbah hitam dan memakai kain hitam penutup muka itu duduk dekat Ratna yang masih rebah telentang. Obor tadi mereka tancapkan di dinding di seberang dan agak tertutup batu menonjol pada dinding itu sehingga sinarnya terhalang dan keadaan di mana Ratna rebah itu remang-remang. Tak lama kemudian Ratna merintih lirih dan tubuhnya bergerak, akan tetapi ketika ia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya, gadis itu membuka matanya lebar-lebar. Ia mengedip-ngedipkan matanya untuk dapat melihat dengan jelas dalam keremangan cuaca itu. Ketika melirik ke arah kaki tangannya, ia merasa heran bukan main melihat kaki tangannya terikat. Ia mengerahkan tenaga untuk membuat putus tali pengikat kai tangannya, akan tetapi ternyata ia gagal dan setelah dicobanya berkali-kali, ia pun maklum bahwa ikatan itu kuat sekali. Hehehe, Cah Ayu, anak cantik, percuma yang kau meronta, tidak akan dapat terlepas ikatan itu, terdengar suara parau dan aneh logatnya. Ratna menengok dan melihat dua orang bertopeng hitam duduk di sebelah belakang kepalanya sehingga ia tadi tidak melihat mereka. Ia semakin heran dan terkejut. Ini tidak mungkin, pikirnya. Ia ingat benar bahwa tadi ia tidur dalam kamarnya sendiri, di rumah baru ayahnya, dalam perkampungan Ria Pawitra. Apakah aku sedang mimipi tanda tanya ia bertanya dan ia mengangkat kedua kakinya yang terikat lalu. Membanting-banting kedua kaki itu ke atas lantai gua. Ia merasakan nyeri pada tumit kakinya yang terbanting ke atas lantai yang bertilamkan jerami. Haha, engkau tidak mimpi, Cah Ayu. Engkau menjadi tawanan kami, hahaha. Siapa kalian? Kenapa menawan aku dan bagaimana kalian dapat membawa aku ke sini tanpa ku ketahui tanya Ratna Manohara? Seperti biasa suaranya halus karena gadis ini memiliki batin yang kuat sehingga dapat menahan gejolak hatinya dan tidak mudah dipengaruhi kemarahan. Betapapun juga, tentu saja diam-diam ia merasa khawatir sekali melihat kenyataan betapa ia sama sekali tidak berdaya. Seorang di antara mereka yang bertubuh sedang dan suaranya parau dan sumbang, kembali terkekeh. Hehe, siapa kami? Kami ada 12 orang, siapa kami tak perlu kau tahu. Yang jelas kami adalah musuh-musuhmu dan kami menawanmu, membawamu ke tempat ini. Hehe, kalian pengecut tak tahu malu. Dua orang laki-laki menculik seorang gadis dengan keralicik dan curang. Kalian tentu menggunakan obat dius, keparat biarpun marah dan memaki, namun tetap saja Ratna menggunakan bahasa yang halus. Hehe, kau sudah tak berdaya masih banyak lagak kata laki-laki pertama. Jahanam. Kalau berani, lepaskan ikatanku dan mari kita bertanding. Kalian boleh mengeroyok aku tantang Ratna, sedikitpun tidak memperlihatkan wajah gentar walaupun hatinya merasa kecut karena ia menduga bahwa ia terjatuh ke tangan orang-orang jahat yang mungkin berwatak liar dan ganas. Kawan, perempuan bermulut lancang ini kita bunuh saja sekarang agar jangan banyak cakap lagi kata orang kedua yang bertubuh kurus. Biar ku tusuk dadanya, biar pedangku ini menembus dada dan jantungnya laki-laki kurus itu mencabut pedangnya. Yang panjang dan runcing, lalu menempelkan ujung pedang di dada Ratna, hendak menusuknya. Ratna sudah merasakan gigitan ujung pedang menembus baju dan mengenai kulitnya, terasa dingin dan runcing. Akan tetapi ia melindungi kulit dadanya dengan pengerahan tenaga sakti. Wah, dadanya kuat dan keras sekali seru si kurus. Tentu saja, ia putri ketua Dria Pawitra. Akan tetapi kedua matanya tentu tidak kebal kata orang pertama yang suaranya parau. Hahaha, kalau begitu biar ku tusuk kedua matanya si kurus lalu mendekatkan ujung pedangnya kepada metu kiri Ratna. Tentu saja, betapapun tabah dan beraninya, Ratna merasa ngeri ketika ujung pedang itu mendekati matanya dan terpaksa ia memejamkan kedua matanya dan wajahnya berubah pucat. Jantungnya berdebar tegang membayangkan ia disiksa dan menjadi buta. Hahaha, akan kucok ke biji matanya yang indah. Jangan simpan pedangmu, kawan. Sayang kalau ia dibikin buta, kehilangan kecantikannya. Sayang kalau dibunuh, lebih baik kita ajak ia bersenang-senang dulu tangan si suara parau. Dijulurkan dan jari-jari tangannya merabah leher Ratna, seperti laba-laba merayap. Meremang semua bulu tengkuk dan tubuh Ratna ketia itu merasa jari-jari tangan itu membelai kulit leharnya. Ia tahu bahwa ia terancam bahaya yang baginya lebih mengerikan daripada maut. Keparat. Bunuh aku, hayo bunuh saja aku mentaknya dan suaranya mengandung tangis saking ngeri membayangkan dirinya diperkosa dan dipermainkan dua orang itu. Hahaha dua orang itu tertawa dan si kurus menggerakkan kedua tangannya. Beret, beret tanda seru baju depan di tubuh Ratna direnggut robek sehingga tampak sebagian dada dan perut gadis itu. Jahanam. Bunuh saja aku, bunuh aku tanda seru. Kini Ratna tidak kuat menahan siksaan batin itu dan saking ngeri dan takutnya menghadapi ancaman perkosaan atas dirinya, ia menangis. Kemudian tiba-tiba Ratna. Manohara menjerit melengking. Toloo ongek tanda seru dua orang itu terkejut dan si suara parau cepat mengeluarkan sehelai kain dan mengikatkan kain itu di depan mulut Ratna, dibelitkan ke belakang kepala. Ratna tidak mampu menjerit lagi, hanya mengeluarkan suara ah-ah uh-uh dan tubuhnya meronta-ronta, namun ikatan kaki tangan itu terlampau kuat. Tangan yang tadinya menggerayangi kulit leher itu kini ditarik kembali. Hih, kawan. Jangan kita bersenang-senang dulu, nanti kawan-kawan yang lain menjadi iri dan marah. Sebaiknya kita tunggu sampai mereka semua datang ke sini, baru kita berpesta pora, beramai-ramai. Lebih mengembirakan, bukan ah, engkau benar. Sebaiknya kita jangan menyentuhnya dulu. Nantu kalau kawan-kawan sudah datang, baru kita mulai. Aku yang mendapat bagian pertama enak saja engkau. Aku yang pertama, mereka cocok sebentar. Ratna Manohara mendengarkan dengan perasaan ngeri dan takut. Ia tidak takut mati, disiksa sampai mati pun ia tidak takut dan tidak akan berteriak atau menangis. Ia berani menghadapi kematian dengan matah, terbuka dan senyum di bibir. Sejak kecil ia telah digembleng sifat gagah oleh ayahnya. Akan tetapi menghadapi ancaman dipermainkan dan diperkosa, kehormatannya diperhina dan diinjak-injak, ia merasa ngeri dan takut sekali. Kalau saja kaki tangannya tidak terikat kuat-kuat, ia tentu akan mengamuk sampai mati. Membayangkan dirinya terjatuh ke tangan 12 orang laki-laki liar biadab seperti ini, sungguh amat mengerikan. Ia mencoba untuk memperhatikan kedua orang itu. Akan tetapi karena muka mereka tertutup kain hitam dan tempat itu tidak terang, hanya remang-remang, ia tidak dapat mengenal, bahkan tidak dapat melihat seperti apa wajah mereka. Usia mereka pun tidak dapat ia duga, sudah tua ataukah masih muda. Agaknya kedua orang itu sengaja mengejek dan mengancam untuk membuat tawanan mereka itu semakin ketakutan. Setelah ia mampu meredakan tangisnya yang hanya terisak, Ratna bertanya, Siapakah kalian? Mengapa kalian melakukan ini kepadaku? Mengapa kalian amat membenciku kembali kedua orang itu tertawa-tawa? Untuk mengatasi rasa ngerinya yang dapat membuatnya menjerit-jerit akan tetapi tidak mampu ia melakukannya karena mulutnya tertutup ikatan kain, Ratna lalu menenangkan hatinya dan memejamkan kedua matanya. Akhirnya ia dapat menenggelamkan hati akal pikirannya dan berada dalam keadaan setengah tidur. Ketika cuaca mulai agak terang, tanda bahwa Fajar mulai menyingsing, dua orang itu memadamkan. Obor! Ratna juga mulai mendengarkan gerak-gerik mereka yang tadinya terdiam, agaknya mereka juga terhidur. Cah Ayu, tunggu sebentar, ya. Kami akan mengundang sepuluh orang kawan kami dan kita mulai berpesta dan bersenang-senang. Nanti kau tunggu saja manis Ratna membuka matanya dan melihat si kurus tadi meninggalkan gua. Ia tidak melihat orang yang satu lagi, yang tubuhnya sedang. Ia ditinggalkan seorang diri di gua itu, dan mulailah ia berusaha melepaskan diri dengan meronta-ronta sekuat tenaga. Namun hasilnya sia-sia. Tali-tali itu terlalu kuat. Sementara itu, jauh lewat tengah malam tadi, ketika semua penghuni rumah Kisarwaguna masih tidur pulas, Kisarwaguna mengetuk pintu kamar Bagus Sajiwo. Joko Darmono, seperti biasa, tinggal dalam sebuah kamar terpisah seperti permintaannya. Anak Mas Bagus, bukalah pintunya, kata Kisarwaguna sambil mengetuk daun pintu kamar itu. Bagus Sajiwo, seperti hampir semua ahli Kanuragan, memiliki kepekaan luar biasa sehingga sekali namanya dipanggil dia tersentak bangun. Mendengar suara di luar pintu kamarnya itu, dia mengenal suara Kisarwaguna. Maka cepat dia turun dari pembaringan dan membuka daun pintu. Dia melihat wajah ketua Dria Pawitra itu tampak tegang dan gelisah sekali. Kisarwaguna segera menyelingap masuk. Anak Mas Bagus, tolonglah, anak Mas tanda seru bisiknya dengan matuh, tampak bingung. Ada apakah, paman celaka, anak Mas, si Ratna, anakku, ia, hilang dari kamarnya. Semalam sekitar tengah malam aku mendengar suara mencurigakan, namun lirih sekali dan kusangka hanya suara kucing, maka aku tidur lagi. Akan tetapi baru saja, aku terbangun dengan perasaan tidak enak. Tentu, terjadi sesuatu, maka aku lalu keluar kamar dan melakukan pemeriksaan, kalau-kalau ada musuh datang mengganggu. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Akan tetapi ketika aku lewat kamar Ratna, sekali dorong daun pintu kamarnya terbuka, tidak terpalang dari dalam dan Ratna tidak berada dalam kamarnya. Ia hilang, anak Mas Hem, harap paman tenang. Nimas Ratna bukan anak kecil dan ia memiliki kesaktian untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Kalau ia tidak berada di kamarnya, berarti ia keluar dari kamar, enah sedang ada keperluan apa. Tadi aku juga berpikir begitu, anak Mas. Aku sudah mencarinya di sekeliling rumah, akan tetapi tidak ada. Ketika aku kembali ke kamarnya, aku mencium bau dupa yang aneh, yang baunya mulai menipis. Mungkin asap pembius. Dan agaknya Ratna tidak berganti pakaian, selimutnya juga hilang dan tusuk penghiasanggulnya masih di atas meja, berarti ia belum menyanggul rambutnya. Pedangnya juga masih tergantung di dinding. Ah, anak Mas bagus, aku khawatir sekali. Ia agaknya, diculik orang tanda seru Bagus Sajiwo mengerut kenalisnya. Kalau begitu, mari saya bantu mencari dan melakukan pengejaran, paman mereka berdua pergi ke kamar Ratna dan setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa semua keterangan Kisar Waguna tadi benar, Bagus Sajiwo lalu keluar dari rumah bersama Kisar Waguna. Tadi sudah ku tanyakan kepada lima orang murid yang bertugas jaga, kata mereka tidak ada yang melihat Ratna atau orang lain lewat. Akan tetapi seorang dari mereka, ketika melakukan perondaan ke bagian selatan dalam kampung, tiba-tiba ditampar orang dari belakang dan roboh pungsan. Setelah siuman kembali dia segera memberitahu kawan-kawannya. Mari kita tanyai dia, paman mereka segera pergi ke tempat jaga di dekat pintu gerbang dan ketika mereka bertanya kepada Sarun, murid yang tadi terpukul pingsan, Sarun menceritakan pengalamannya. Saya sedang berjalan meronda, tiba-tiba saya dipukul, terkena tengkuk saya dan saya tidak ingat apa-apa lagi. Setelah sadar, saya lalu kembali ke sini menceritakan kepada teman-teman, Bagus Sajiwo memeriksa tengkuk Sarun, akan tetapi tidak terdapat luka. Hanya tamparan biasa namun cukup kuat sehingga Sarun roboh pingsan. Apakah Handika tidak melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan ketika Handika belum dipukul tanya Bagus? Rasanya saya ada mendengar orang bicara dan berlari ke arah kebun di bagian selatan perkampungan, akan tetapi suara-suara itu tidak jelas dan sebelum saya memeriksa, tiba-tiba saya dipukul, mari, paman ajak Bagus Sajiwo. Mereka berdua segera pergi ke Kebun. Fajar mulai menyingsing dan caca tidak begitu gelap lagi. Lihat itu, pagarnya rusak kata Kisarwaguna mereka berlari mendekati dan memeriksa. Benar saja, pagar dari bambu itu tercabut sebagian yang menandakan bahwa ada orang lewat di sini. Itu ada tapa kaki kata Bagus Sajiwo keduanya berjongkok dan memeriksa. Ada tapa kaki yang jelas sekali, melesak ke dalam tanah. Hem, coba paman periksa tapa kaki kita sendiri. Tidak begitu dalam, bukan? Tapak-tapak kaki ini dalam sekali. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang itu berat, atau membawa beban berat sehingga tapa kaki mereka lebih dalam dari tapa kaki biasa. Dan bentuknya aneh. Lebarnya melebih ukuran normal dan tidak tampak tapak jari kakinya. Hem, tidak salah lagi, orang-orang ini tentu menggunakan alas kaki untuk menghilangkan jejak. Mari paman, kita ikuti jejak tapa kaki mereka. Mereka tanya Kisarwaguna. Ya, mereka jelas mereka lebih dari satu orang. Lihat tapa kaki ini, saling tindih, berarti ada dua orang di belakang yang menginjak tapa kaki orang pertama di depan. Agaknya ada dua orang menggotong sesuatu yang berat. Menggotong ratna tanda tanya mungkin begitu, paman. Mari kita ikuti dan kita kejar. Mereka berdua mengikuti tapa kaki itu. Akan tetapi ketika tapa kaki itu tiba di belakang kebon di mana tanahnya keras mengandung kapur, tapa kaki itu lenyap, atau tidak meninggalkan bekas di atas tanah yang keras. Ah, tapa kaki itu menghilang. Kita harus melakukan pengejaran dengan kira-kira saja, paman, anak mas bagus. Dari sini ada dua jurusan yang dapat dituju para penculik itu yang menurun ini menuju ke sebuah dusun di lembah bawah sana, sedangkan yang lain itu menuju ke bagian bukit yang bertebing dan berkapur. Sebaiknya kita berpencar. Biar aku yang mengejar ke dusun itu karena aku sudah mengenal penduduknya. Aku akan mencari keterangan di sana. Ada pun adika sebaiknya mengejar ke jalan yang menuju ke daerah tebing berkapur itu. Bagaimana pendapatmu, anak mas bagus sajiwo mengangguk-angguk, baik sekali, paman. Mari kita berpencar melakukan pengejaran secara cepat. Mungkin mereka belum pergi jauh, mereka berdua lalu berpencar dan melanjutkan pengejaran mereka. Matahari pagi memandikan permukaan bumi dengan cahayanya yang cerah dan masih kekuningan, belum panas benar, hangat-hangat. Menghidupkan dan menyegarkan. Bagus sajiwo mempergunakan kesaktiannya, berlari cepat sekali melalui saarah yang berbatu sambil dengan penuh kewaspadaan meneliti keadaan sekeliling dengan pandang matanya. Setelah mencari-cari beberapa lamanya, tiba-tiba hatinya merasa girang sekali melihat tapak kaki di atas tanah yang basah. Biarpun tapak kaki itu hanya tampak sepanjang dua tombak, namun setidaknya dapat menjadi petunjuk jalan ke mana orang-orang yang meninggalkan tapak kaki itu menuju. Dia berjalan terus sampai akhirnya tiba di daerah yang berbatu-batu dan di situ terdapat tebing-tebing tinggi dan pada tebing itu terdapat beberapa buah gua. Tiba-tiba Bagus sajiwo berhenti melangkah dan mendengarkan penuh perhatian. Em, 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 tanda seru suara itu tidak terlalu keras namun dia dapat mendengarnya. Seperti bukan suara manusia atau suara binatang dan suara itu datang dari sebuah gua di depan sana. Bagus sajiwo cepat melompat dan berlari sampai di depan gua. Sinar matahari pagi masih terlalu lemah untuk menerangi sebelah dalam gua yang menghadap ke barat itu. Sinar matahari terhalang tebing tinggi dan cuaca dalam gua itu hanya remang-remang. Akan tetapi ada yang menarik perhatian Bagus sajiwo. Di mulut gua berserakan jerami. Ini menandakan bahwa gua itu dihuni manusia. Dia menghampiri dan melihat sesuatu bergerak-gerak di sudut gua. Setelah dia terbiasa dengan keremangan di situ, dia melihat bahwa yang bergerak-gerak itu adalah seorang manusia yang terikat kaki tangannya, dan muka orang itu, bagian mulutnya, tertutup kain yang diikatkan ke belakang kepalanya. Rambut orang itu panjang terurai dan pakaiannya terobek sehingga tampak perut dan sebagian dada yang berkulit putih. Dia mendekat dan merasa terkejut, juga girang sekali ketika mengenal bahwa orang itu adalah Ratna Manohara. Bagus sajiwo cepat memutar tubuh, memandang ke sekeliling dalam gua dengan waspada, mencari kalau-kalau di situ terdapat penculik yang melarikan Ratna. Akan tetapi tidak tampak ada orang lain, maka cepat dia berjongkok dan dengan hati-hati melepaskan ikatan kain dari depan mulut Ratna. Sejak ditinggal pergi dua orang penculiknya, Ratna rebah dengan kaki tangan terikat dan mulut tertutup kain. Mendengar dua orang itu hendak memanggil sepuluh orang-orang kawan mereka kemudian selusin orang laki-laki liar biadab itu akan memperkosanya. Ratna mengalami kengerian dan ketakutan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Selama ditinggalkan itu, ada suara sedikit saja sudah membuat jantungnya berdegup keras dan seluruh tubuhnya gemetar saking ngeri dan takutnya. Selama ditinggalkan itu, bayangan macam-macam siksaan dan penghinaan terhadap dirinya membuat ia mengeluarkan keringat dingin. Segala usahanya mengerahkan tenaga agar terbebas dari ikatan gagal. Untuk berteriak minta tolong, suara yang keluar dari mulut tertutup itu hanya MMM saja.